Intro Pelaksana tugas Gubernur Raca Nova Iriansa Meminta pejabat kependudukan yang baru dilantik Untuk memacu kinerja demi terwujudnya tertib kependudukan Hal tersebut sangat penting mengingat kesuksesan pemilu 2019 Yang sangat ditentukan oleh adanya data kependudukan yang akurat dan juga tertib Sementara itu pejabat yang membidangi urusan pengadaan Diminta untuk memastikan seluruh proses pengadaan berjalan secara transparan Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Dengan demikian, upaya memujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih Akan semakin berjalan lancar Sebelumnya Nova melantik 42 pejabat di lingkungan pemerintahan Aceh Yang di Gedung Serbaguna Setda Aceh Jumat 28 September 2018 Tiga diantaranya adalah pejabat SLM II yaitu Irawan Pandun Negara Sebagai Kepala Biru Pengadaan Barang dan juga Jasa Unit Layanan Pengadaan Pemerintahan Aceh Tengku Syarbaini sebagai Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh Serta Said Insya Mustafa, Pejabat Fungsional Wit Yaswara di Dinas Koperasi dan juga UKM Aceh Kepada seluruh pejabat yang dilantik, Nova meminta untuk mempelajari dan juga memahami Tupoksi kerja masing-masing secara cepat dan juga akurat Agar proses adaptasi berjalan cepat Para pejabat itu lanjut Nova harus mampu mengayomi, melindungi dan juga mendorong disiplin seluruh aparatur sipil negara yang mereka pimpin Mereka juga diminta menunjukkan sikap yang bisa menjadi tauladan bagi jajaran staff di lingkup kerja Di sisa tiga bulan program berjalan tahun ini, seluruh pejabat harus siap berpacu Dengan waktu untuk mengejar target-target yang telah ditentukan di masing-masing lembaga Khusus kepada pejabat yang memiliki kependudukan Kami minta untuk memacu kinerjanya, terutama demi kekunjungnya tertib kependudukan Hari ini sangat penting mengingat kesuksesan pemiliki 2019 yang sudah diambang matang Yang sudah berada dekat sepanjang dengan pejabat-pejabat Sangat ditentukan oleh adanya data kependudukan yang akurat dan tertib Selain itu, pada kesempatan ini kami juga mengharapkan kepada pejabat yang meminjani urusan pengadaan Agar dapat memastikan seluruh proses pengadaan berjalan secara maat azaz dan profesional Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Terima kasih telah menonton!